Like the Hellcat Punk, Lydia juga tinggal di Singapura Nah, jadi kita cuma bisa sebatas DM-DM dari media sosial Benar, benar Itu dari tahun 2018 18 ya? Udah lama kok, kita udah lama saling kenal Tapi, kita didapat kesempatan bertemu itu malah di tahun 2019 Dikenalin sama temen kita itu Oh, nggak menyangka Karena awalnya itu dulu aku DM Lydia tuh dibalasnya pelit Dikit banget Waduh Terkadang juga cuma scene ya? Iya, cuma dilihat aja Iya, makanya aku pertama, ah, udahlah Kayaknya ini peluang untuk dapet, nggak mungkin Nggak mungkin ya Nggak tau, akhirnya yaudah Pertama kali ketemu, ajak jalan Ternyata nyambung Enak ngobrol Terus ya, adalah Kemistrinya dapet manis banget gitu Tapi setelah di Jepang itu kan kita nggak gitu Apa, cuma ada cerita Jadi kita nggak tengok mimiknya macam mana Tapi waktu di SMA, tahulah kita pacarnya siapa aja Terlalu tipe yang terbuka ya? Terbuka Terbuka, ya Terbuka semua siapapun Lebih seris jualnya kemana nih ke Tato? Ke Maminya Karena si papinya Dulu sebenarnya Papinya agak diem ini Kalau bisa dibilang dekat Kita udah Iya Kayak Lydia Kalau misalnya Lydia main ke Medan Pasti tinggalnya di rumah orang tua saya Ketemu Mami Papi ya Dan begitu juga saya Kalau ke rumahnya Lydia Yang di Sibolga Tinggalnya juga di rumah orang tua Di Ya, ketemu papa mamanya Gitu deh Kalau kita rasa Ya Itu gimana ya Kita bilang ya Anak-anak memang udah suka Ya, kita nggak bisa bilang apa-apa lah Tapi Lydia baik Lydia-nya pun baik Sopan Sopan Lydia baik Jadi ya Kita setuju aja Oke Lampu hijau ya Lampu hijau banget Iya, itu Iya, jelas sudah Karena saya udah Lama mengenal Nobu Dari pertama kali kenal Sampai ke titik ini Dia itu memang orangnya Benar-benar Sangat bertanggung jawab Dan baik Saya dalam pasangan hidup itu Kita nggak boleh Lihat dari satu sisi saja Kita nggak bisa menilai Seseorang itu Dari ketika dia senang aja Dia itu orangnya seperti apa Tetapi kita juga harus menilai Dari sisi yang lainnya Ketika dia menghadapi Suatu masalah Bagaimana sikapnya Dan bagaimana dia menangani Permasalahan tersebut Ya Jadi dari situ Saya sudah melihat semuanya Dari sebelum ada masalah Sudah ada masalah Jadi orangnya itu Benar-benar Steady Nggak berubah sama sekali Jadi dari situ Saya percaya bahwa Oke Ini dia Like the bell cat Sub indo by broth3rmax